Selamat sore Tribuners, dimanapun Anda berada kali ini saya sedang ada di Bandara Internasional Lombok Jadi pasca MotoGP Mandalika 2024 kemarin, kepulangan atau keberangkatan dari Bandara Internasional Lombok mengalami kepadatan Penumpang, cawan penumpang tujuan ke beberapa tujuan Surabaya, Jakarta mengalami kepadatan Dan beberapa kali mengalami delay penerbangan, delay seperti yang saya akan masuk ya Tadi sudah jadi di Superjet tujuan Jakarta dari Bandara Lombok ini sudah dua kali reschedule ya Tadi kita rencana berangkat pukul 14.30 Wita, kemudian diundur menjadi pukul 15.30 Wita Diundur kembali ke pukul 16.40 Wita Hingga saat ini kami masih menunggu kepastian ya Penumpang sudah benar-benar padat di sini Kami masih menunggu Keberangkatan apakah terjadi di reschedule lagi atau tidak Ini dampak mungkin ketelambatan ini kita masih menunggu ya konfirmasi dari pihak otoritas Bandara Tapi yang jelas itu terjadi kepadatan untuk penumpang ya Di pintu masuk keberangkatan Mungkin salah satunya dampak dari banyaknya orang yang kemarin sehabis nonton MotoGP ya Beberapa ofisial juga terlihat ini beberapa ofisial dari salah satu tim MotoGP juga Masih menunggu keberangkatan Saya akan menuju ke Jakarta menggunakan pesawat superjet namun sampai saat ini masih belum bisa dipastikan Ini angkapan berangkatnya sesuai dengan jadwal tadi yang sudah di reschedule sampai dua kali gitu kan Pukul 16.40 harusnya kami sudah take off tapi ternyata sampai saat ini juga masih belum bisa take off Masih menganti di pintu atau di gate masuk ke pesawatnya Nah di sebelah kanan saya itu antrian dari maskapai Garuda Indonesia cukup panjang dibandingkan Ini antrian di pesawat kami superjet Nah ini antrian dari penumpang Garuda maskapai Garuda Indonesia ini cukup panjang ya Mulai dari pintu masuk di gate 4 sana Terus sampai mengular sampai ke sini Jadi memang cukup panjang ya Cukup panjang antrian dari Penumpang Atau calon penumpang pesawat Garuda Indonesia Jurusan Jakarta Di pintu 3 Di pintu 3 Pemberangkatan pesawat superjet Juga sama Mengalami delay dua kali Dan hingga saat ini kita masih menunggu Kepastian kapan jam pemberangkatannya Masih belum kita terima ya informasi detail Penyebab dari penundaan penerbangan Tapi yang jelas itu Memang jumlah penumpang Calon penumpang di Bandara Internasional Lombok ini Mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya Pasca mungkin banyak penonton MotoGP Yang akan kembali ke daerah masing-masing Begitupun dari ofisial ya Ofisial MotoGP Seperti Yang saya Hadapan saya ini Beberapa ofisial dari Tim MotoGP Masih Menunggu Pemberangkatan Kepastian pemberangkatan yang Mengalami keterlambatan Keterlambatan Penerbangan Tadi udah beberapa kali reschedule ya Akibat delay ini Di Di Maskapai yang akan saya tumpangi sendiri Di Superjet Sudah mengalami penundaan Dua kali Gitu kan Dua kali penundaan Mudah-mudahan bisa segera Bisa Masuk Nah ini kayaknya kita Hah? Masih menunggu apakah delay kembali kah? Kita lihat ya Ini kan alasannya ganti ban Karena apalagi Oh Menurut penumpang tadi Ganti ban Katanya Sudah ditanyakan ke Jadi ganti ban Nah kita konfirmasi dulu ya Kita lihat apa yang terjadi di sini Kita lihat apa yang terjadi di sini Dari lagi loh Mas Dari lagi loh Mas Sudah Nah beberapa penumpang sudah melakukan Sedikit protes ya Kepada Mas Kapai Dengan penundaan ini Ternyata Dua kali delay ini akibat ganti ban yang belum beres akibat dari yang belum beres pesawat biar udah juga sama namun maskapai dari Gagodonesia belum kita ketahui apa penyebab terjadinya antrian panjang ini oke kita menyambung lagi nanti sampai ketemu lagi di lain kesempatan Assalamualaikum Wr Wb